Saudara menghabiskan libur lebaran, warga akan menghabiskan di tempat wisata di kawasan di Medan dan sekitarnya. Manfaatkan waktu bersama keluarga untuk melihat buaya. Biayanya murah dan areanya luas jadi alasan para orang tua dan anak-anak memilih liburan melihat buaya. Di momen libur lebaran, Taman Buaya Asam Kumbang di Medan Sumatera Utara ramai pengunjung. Para orang tua dan anak-anak tampak antusias melihat dan memberi makan ratusan buaya di tempat ini. Salah satu pengunjung mengatakan, Taman Buaya Asam Kumbang menjadi tempat yang cocok untuk berekreasi bersama keluarga, apalagi setelah tempat ini sudah direnovasi 2021 lalu. Sama keluarga bang, bersama anak-anak melihat apa buaya-buaya yang ada di sini. Lumayan banyak buayanya, tempatnya luas, sudah diperbarui karena yang kemarin itu kan tempatnya agak kecil. Kalau untuk foto-foto kurang menarik ya, kalau sekarang lebih luas, lebih enak anak-anak jalan ke sana kemari. Jadi wisata tempat rekreasi juga bisa untuk anak-anak, selain tiketnya juga murah ya, istilahnya nggak terlalu murah dompet kalau anak-anaknya banyak. Saya kan anak-anaknya tiga gitu kan, jadi nggak terlalu mahal kalau dibilang untuk kemari, untuk buat anak-anak rekreasi. Dari ratusan buaya yang ada, hampir seluruhnya berjenis buaya muara. Buaya yang paling tua berusia 60 tahun menjadi buaya yang paling menarik perhatian pengunjung. Yang tua umurnya kurang lebih 60 lebih lalu. Ada berapa banyak? Kalau yang pertama dulu 12, tapi kita kurang tahu juga, tapi masih ada. Buaya biasanya kepingin nengok yang gede gitu. Yang gede, tambah yang buntung. Di momen libur lebaran, Taman Buaya Asam Kumbang jadi pilihan warga Medan dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama mengajarkan anak-anak tentang kehidupan buaya. Dedy Zulkifli Tarigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara.